sama ikan tongkol tomat iju ini mencoba mainan baru yang dibeliin suami di hongkong coba nanti suaranya cek sudah matang salam assalamualaikum halo kesayangan jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso buat teman-teman yang pertama kali bergabung saya ucapkan selamat bergabung oke kesayangan jadi hari ini saya mau ngajak teman-teman semua petik bunga kecombrang yang ada di belakang saya sebelumnya saya mau kasih lihat ini daun kelor ya mungkin ada teman-teman yang belum pernah lihat atau tahu jadi seperti ini teman-teman ini waktunya kita petik buat sayur bening wih janjos pokoknya teman-teman nah oke karena kemarin kita kan panen tomat iju terus kemarin itu mbak sus juga beli ikan tongkol jadi kita mau masak ikan tongkol cabai iju dan tomat iju ala-ala Reni Wong Deso dicampur dengan bunga kecombrang atau bunga lucu kalau di Banyuangi menyebutnya ya teman-teman oke langsung saja buat teman-teman yang hari ini kepengen masak bareng di dapur mewah Reni Wong Deso jangan kemana-mana stay tune aku lihat ya dari dapur tak ingceng eh bunga ini lah kok wismu mekar mbak sus waktunya kita panen nah kebetulan kita kan masak ikan jadi nanti dicampur sama ikan tongkol tomat iju wih mekar guys satu dah lumayan ini ini banyak juga yang komen rasanya gimana rasanya enak terus kalau buat masak ikan itu amisnya hilang teman-teman banyak yang tanya juga mbak Reni tolong-tlong di dekatkan bunganya nah kayak gini loh teman-teman nah ini biasanya kan kalau aku beli itu masih kunculup-kunculup itu belum mekar kalau ini udah bener-bener mekar ya cantik banget oke kebetulan hari ini kakak iparku kesini teman-teman pertama menjenguk ibu yang kedua ngambil oleh-oleh dari Hongkong aku kan bilang kalau mau oleh-oleh cepet kesini aja soalnya aku belum tahu kapan pulang ke kampung teman-teman masih cuapek ya terus aku lihat kasih lihat nih kemikirnya kok gemuk jadi kita petik beberapa ya karena kita juga ada kangkung itu dari kebun kemarin maksun nanti kita bikin sambal gitu mbak sus ya ikannya di bumbu tomat iju terus ngulup gitu loh teman-teman ngulup nyambalnya sewenak kayak gitu uang desa makan ngonoknya sistem mewah teman-teman orang istimewa ya di istimewa diwe aku tuh kalau di Hongkong tuh kangen lho ke sama kebunku meski banyak di dapur cuma cari tambahan aja aku lagi mau goreng bel kicot ini favoritnya kakak ini nah ini yang lama yang lama gak ketemu terus ini mbak sus bikin pisang goreng endok maksun lagi goreng ikan cantik cantik sekali ini yang kangen maksun ini pekicotnya sudah matang oke kesayangan jadi bumbu-bumbunya sudah saya siapkan semua sini kasih lihat ini ikannya juga sudah selesai maksun goreng ikannya teman-teman ini mbak sus beli 1 kilo setengah ya mbak sus 1 kilonya 25 ribu teman-teman termasuk murah kalau cari yurung sila ilah iya apa enggak terus ini pisang ini pisang hasil panen sendiri jadi sebelum ke Hongkong itu panen pisang teman-teman nah ini tinggal satu cengkeh itu loh nah terus ini tadi pagi sama sun dikukus karena pisangnya kan terlalu matang habis dikukus ini dikasih tepung nanti digoreng kalau orang apa orang osing ini menyebutnya pisang goreng endok oke kakak di belakang ya kakak ipar terus ini tomatijo yang kemarin kita panen ya terus ini bunga kecombrang yang tadi saya petik satu sudah cukup baunya teman-teman biar enggak amis gitu aja ya terus ini cabai kecil sama cabai besar nanti kita chopper ya bahang merah bahang putih kasih lengkuas lengkuasnya digeprek jahe digeprek terus cabai hijaunya kita potong-potong udah gitu aja bumbunya tinggal tambahkan gula penyedap rasa dan garam kalau suka micin tinggal tambahkan micin terus sewimpel teman-teman ya enggak ya apa enggak kak ya ya sambil aduh mbak sucak mau bengong setau enggak paham ya setau itu ngomongannya wong kidul darah saya setau itu mau nah oke ini bunganya tak gini aja ini aku lempar ke sini ini aku lempar ke sini enggak apa-apa teman-teman itu kan teman-tempat sampah itu kan teman-tempat sampah ya teman-teman tapi ini agak terlambat sedikit sih enggak apa-apa dipilih langsung kayak gini aja nah guys dijamin guys nanti ikannya itu enggak bau amish cuma apa sih kalau bau kecombrang itu dia dia kurang suka tapi kita suka beneng kok ben di pangan apa nih ikannya soalnya menurutku bau enggak enggak begitu amish gitu loh nah gini aja sini sini cantik ya satu loh segini banyaknya teman-teman buat nguseng kangkung juga enak yes pakes juga enak ini sepoknya apa-apa enak yang biasanya digaikan ayam peserutku itu ya yang batangnya kak bongkoti ini masaknya saat-saat aja teman-teman langsung ya teman-teman duel sama kakak ipar masa kakak ipar mau ngelup ngerebus sayur nah itu kenikir yang tadi iya mas kenikirnya se kenikir nah terus sini mbak sus aku langsung ini bumbunya di coper aja ya coper kasar langsung kita tumis-tumis sampai bener-bener harum sini 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 amin 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 saya masukkan jahe sama lengkuas cabai hijau kita tumis-tumis ini mencoba mainan baru yang dibeliin suami di hongkong coba nanti suaranya cek tar apa enggak teman-teman ya mainan baru suamiku itu orangnya bener gak setiap kali di video tapi yang jelas dia mendukung saya teman-teman setiap saya bilang ini mau beli ini beli ini selalu dibelikan dan itu tidak pakai uang saya loh ya pakai uang suami ya maksudnya gitu jadi dia bener-bener men-support saya di belakang kamera teman-teman oke pokoknya kita ublek-ublek oseng-oseng sampai harum sampai tetangga itu pokoknya ah ah reni wong desa sudah kembali ke dapur desa ini soalnya baunya kan kemana-mana ah kakak kip bingung tapi dadinya sak widi ya ah kak sama yang lepuk ini kak ah itu kangkungnya biar gak semuanya itu mambu minyak jadi kangkung kangkung sama itu kenikir sama gobes kita rebus itu teman-teman oh ya tadi setelah bumbunya harum jangan lupa kasih air sedikit ya teman-teman garam secukupnya penyedap rasa gula kalau suka micin bisa ditambahkan micin ya teman-teman tergantung selera saja langsung kita masukkan bunga kecombrang sama tomat ijo ups semuanya wis kita aduk-aduk hmm kita masukkan ikan pindang atau ikan tongkol yang sudah digoreng enak masak sendiri teman-teman nih tak taburkan kemangi ya wuh sudah mateng tongkol kemangi kecombrang tomat ijo sambal tempong ala-ala warung Reni Wong Deso ayo apa aja bu lambak kecil lambak besar tomat kalau ranti punya ranti juga bisa kalau gak ada ranti pakai tomat bisa terus garam terasi bisa dikasih terasi sama jeruk sambal garam garam benar sama micin sip wah nyuan-nyuan nah ini kulupi teman-teman mantap jadi spageti malam ini buat suami tercinta langsung tak masukkan ini kalau buat suami itu ekstra chili teman-teman ya tuh lihat cabainya belum terus kayak gini nah ekstra harus pedes ekstra chili sayang very spicy ya for my sayang with some prawn ya oke ini udah selesai teman-teman goreng pisang pisang orang tua di luar terakhir anak-anak kecil lah anak-anak gede iya anak-anak gede mak ayo kak ini ini kak ngasih kak kok mak enak orang iya 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 ini spaget ini mak iya di nganu di apa di tili iya segona buat suami sudah saya sisikan ya teman-teman ya ini 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 ikan tongkolnya mari makan teman-teman mohon ma'am beh lawis spesial banget ayo mbak sus mohon cepat ayo ayo kak penikir apa orang ruk di luk mak ini ini apa ini apa apa ini ini di luk yang cuma masak ini kaleng boleh masak kolopan bodo tamu dari bondosa orang bondosa kalau saya orang bondowoso tamunya orang bondo kalau orang Indonesia makan spageti sekarum mie ayo nasi nasi karum mie ayo lawan luar gak mungkin apa gak enak ya kak yuk gimana mbak Cus spagetinya mantap apapun habis makan pisang goreng sama kopi mas un gak perlu kerja di taiwan udah mas merasakan makanan orang bule emangnya gak makan orang bule aku denik taman sih ya kan jarang disini yang kepengen spageti apa sepakati spageti kan lama nggak kesini ngemen nggak ya kangen nggak dapur ini yang kangen banget ngemen ya kak ya ngemen bareng mana otek tuh lama ya kak ya udah bulan 2 bulan ya aku juga lama nggak pulang teman-teman pulang kampung repot Hai tahu saya pulang lah mungkin iya sebelum liburan ngelancar bisan aku yuk ngebeli tanah Marek mingbali neng latas Hai kak jalan ikan Hai perno-renok ya sebingung aku ini tongkole bunga kecombrang tomat ijo kemangi mantep aku sarapan tadi aku tuh bangunnya pagi banget sarapan pagi ini bihun itu sampai sekarang jadi lapernya bener-bener lapar pokoknya makan kalau kita pas lapar tuh terasa nikmat ya kak ya mbak sus tutul-tun ya nggak pernah masak-masak kalau nggak danduk saking enak elokis kesehatan ya terus nggak nggak masak terus makan apa mak maksudnya nggak masak ake-ake kaya nggak nonduk maksudnya sama enggak tahu masak mending aku pergi tuh ya tak beliin ayam berapa kilo gitu ya aku pulang loh ayam enggak masak soto satu kali Hai karena tak beliin ayam terbanyak masak sederhana katanya masuk enggak masak setelah kaya-kayaNikmat ayo bimba nakkak kaya nikmat enggabendus ayo harus dibantu soabu mereng masakkan enak lagi soabu mak buku menginnyi minyak ini kayak jauhung di buku hahaha ibu bengong nggak paham aku nggak paham kenapa lewit kong jauhng karo segel apa buku apa yang kayaknya pak buku buku jagung, jagung yang lebih lembutin apa maksudnya? enggak, buuk itu ini ngalusnya kalau dikendok itu tapi kalau duduknya saya tidak aduk jagung tak? jagung dilembutin pengani ampok tak? iya kan itu ampok ada cantai medera buku keluarga masak ada medera karena saya celer tanah boleh ya masji? benar benar coba maksud ikannya enak oke kesayangan kita makannya udah selesai sampai kepedesan ngabeh terlalu tembakan sampai berlapis-lapis sudah kenyang sampai aduh-aduh terbakar rasanya sambil tempong baksud bandar-bandar plok 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 uh sambil tempong benar-benar juara berani namanya sambil tempong jadi kayak tempong-tempong oke kesaingan video hari ini sampai disini dulu terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir terima kasih juga buat maksun mbak sus dan juga kakak iparku sudah ke depan ya nengok ibuku oke teman-teman jangan lupa bahagia dan bersyukur